Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyelenggarakan akselerasi vaksinasi COVID-19 di Brebes, Jawa Tengah. Percepatan vaksinasi untuk menciptakan keluarga sehat di masa pandemi, utamanya bagi keluarga beresiko stunting. Akselerasi atau percepatan vaksinasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Vaksinasi digelar di Desa Bulak-Helor, Kecamatan Tanggungan, dan Desa Selatri, Kecamatan Larangan dengan target sebanyak 2.000 dosis hingga akhir Februari. BKKBN menggandeng sejumlah tokoh dan berbagai elemen masyarakat untuk mengedukasi pentingnya vaksinasi, terutama keluarga beresiko stunting atau kurang gizi. Ya, jadi Brebes, Kabupaten yang jumlah penduduknya banyak, 1,9 juta. Ini desa, ini desa ini penduduknya banyak, hampir 17.000 ya. Makanya di desa yang penduduknya 17.000 ini, kalau kita bisa ngambil 1.000 sudah luar biasa. Jadi, tadi Ibu Bupati juga sudah menyampaikan kira-kira bisa mencapai seribu lah. Ya, ini kalau bicara target itu. Karena secara nasional, di bulan Februari ini, kita berharap, arahan dari Bapak Presiden itu bisa menghabiskan 18 juta vaksin itu. Program vaksinasi ini disambut antusias warga desa. Sejak pagi, ratusan warga berdatangan ke sentra vaksinasi dan mengikuti prosedur dari registrasi hingga observasi pasca penyuntikan vaksin. Peserta juga diberikan beras fortifikasi guna pemenuhan gizi. Baru datang 10 menit dipanggili, Pak. Iya, dipanggil. Alhamdulillah enggak ada. Harapannya apa di masyarakat dipanggili? Harapannya ya biar semua rakyat Indonesia sehat. Ayo masyarakat Indonesia yang belum divaksin, enggak usah takut. Namanya pencegahan itu lebih baik daripada terkena. Terdapat sekitar 1,9 juta penduduk yang diharapkan memiliki ketahanan yang kuat di masa pandemi dengan adanya program vaksinasi ini. Selain vaksinasi, BKKBN juga sosialisasi program keluarga berencana yang berhasil di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Cawar Haenda, Rama Romadona, INews mengaporkan.